Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sedikit menyambung dari tiga materi pendahulu yang sudah disampaikan Ibu Dhani Karena ini masih saling terkait satu sama lain Jadi bisa mendukung bagaimana kita bisa membangun mentalitas kita sebagai pengusaha sebelum kita masuk ke dalam materi penelolaan bisnis itu secara seutuhnya Sebagai pengantar saya akan sampaikan pengertian etika bisnis secara ilmu pengetahuan dan secara umum Seperti kita ketahui bahwa etika itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari tetapi harus dilakukan dan harus tertanam Dan menjadi bagian dari sifat serta karakter kita sebagai manusia atau sebagai individu Namun secara spesifik ketika kita kaitkan etika ini dengan bisnis Dapat disampaikan bahwa secara ilmu pengetahuan sudah ada jurnal penelitiannya Etika bisnis itu merupakan suatu studi yang mempelajari tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis Jadi artinya disini adalah bagaimana kita mengedebankan aspek moralitas kita yang tidak melanggar norma-norma umum yang berlaku ketika kita melaksanakan kegiatan ekonomi maupun bisnis kita Etika bisnis dalam hal tadi dikatakan menghargai sumber daya alam dan lingkungan sekitar tempat usaha Bisa digambarkan lebih spesifik Pak? Jadi begini Ibu, ketika kita melakukan suatu proses produksi Misalnya kita punya usaha di bidang kuliner Itu kan ketika kita menjalankan proses produksi Itu akan banyak limbah atau sampah dapur yang kita hasilkan Jadi ketika kita kaitkan dengan bagaimana kita menghargai sumber daya alam dan lingkungan Adalah bagaimana kita mengelola limbah dan sampah itu sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah yang ada di lingkungan kita Artinya supaya sampah itu tidak tercacer, supaya sampah itu tidak menjadi polusi Bagi lingkungan tempat kita menjalankan proses usaha Salah satu contoh sederhananya seperti itu Ibu Secara umum sekali lagi kembali kepada prinsip-prinsip dasar dan pengertian Anda sendiri tadi Prinsip utama etika bisnis ini kita bagi tujuh Ya Bapak Ibu, yang paling utama disini adalah kejujuran Yang kedua terkait dengan prinsip integritas moral Integritas moral ini adalah bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri Dan juga orang lain yang terkait dengan segala kegiatan usaha kita Yang ketiga adalah prinsip kesetiaan Ini kembali lagi kita sebagai individu dan kita sebagai perusaha Bagaimana kita bisa berkomitmen dan menjalankan komitmen itu dengan para stakeholder kita Kemudian yang keempat adalah prinsip otonomi Prinsip otonomi disini adalah kita memiliki kuasa untuk menentukan Segala sesuatu yang ingin kita lakukan untuk mendukung kegiatan usaha kita Namun harus di dalam koridor atau area yang bersifat positif Jadi ketika kita ingin memutuskan kita bekerja sama dengan siapa Ketika kita memutuskan kita ingin belanja di mana Ketika kita memutuskan kita ingin menjual kepada siapa Ini masuk ke dalam bagian daripada prinsip otonomi Kemudian yang kelima adalah prinsip keadilan Keadilan ini pun sama berlaku bagi para stakeholder Baik itu internal maupun eksternal Termasuk juga bagi individu kita sebagai perusaha Kemudian yang keenam adalah saling menguntungkan Dan yang ketujuh saling menghormati Ini sangat rap hubungannya juga Bagaimana kita bisa membangun mental kita sebagai individu maupun sebagai pengusaha Seperti sudah disampaikan oleh Buddha Ani di sesi minggu yang lalu Jadi kenapa kita masuk ke dalam materi ini Karena ini untuk menguatkan dan untuk mengingatkan kita bersama Betapa pentingnya mentalitas baik sebagai pengusaha Menjalankan usaha berdasarkan norma-norma yang lazim dan wajar Sehingga bisa menunjukkan kualitas kita Bahwa kita adalah pengusaha yang memiliki moral baik Secara tidak langsung ini merupakan salah satu potensi utama bagi kita Untuk memperkenalkan usaha kita ke dunia luar Untuk menjangkau pasar sejauh mungkin dan seluas mungkin Namun dapat saya resumekan Salah satu tujuannya adalah Yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran dan menjunjung tinggi nilai moral Sehingga pelaku bisnis atau kita Bukan saja memikirkan keuntungan dan kegiatan operasional usaha Tetapi juga nilai dan sikap Jadi kembali lagi Bagaimana kita bisa memiliki nilai-nilai yang baik Dan sikap-sikap yang lazim dan wajar Dalam menjalankan usaha kita Kemudian yang kedua adalah Membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis Di sini adalah bagaimana kita bisa saling berkomitmen Dengan stakeholder kita Dengan menentukan sejauh mana porsi tugas, tanggung jawab Maupun skup atau pembagian pekerjaan Yang harus kita lakukan secara bersama-sama Kemudian yang ketiga adalah Bertujuan untuk meningkatkan relasi yang baik dengan para stakeholder Ini yang paling penting untuk dijaga Karena tanpa stakeholder kita tidak akan bisa jalan Dan yang keempat adalah Untuk memberikan motivasi kepada pelaku bisnis Dalam meningkatkan kemampuan Artinya ketika kita sudah memiliki nilai baik Di depan atau di Di dalam penilaian para stakeholder Kita akan mendapatkan banyak kemudahan dalam komunikasi Kita akan banyak mendapat privilege atau keuntungan Di dalam mendapatkan ilmu-ilmu atau pengetahuan yang baru Jadi dengan hubungan yang baik Tentunya hasil positif akan kita dapatkan Bukan hanya keuntungan secara material Namun juga secara moral Dan ketika kita kaitkan antara tujuan Dari etika bisnis dengan manfaatnya Ini merupakan pengulangan tadi Bahwa bagaimana kita bisa membentuk nilai moral kita sebagai individu dan pengusaha Bagaimana perusahaan kita selalu berpedoman kepada norma Dan perilaku yang lazim Di dalam kita menjalankan relasi atau hubungan Usaha satu sama lain Saling berkomitmen Saling menepati Apa yang sudah disepakati Dan selalu menjaga komunikasi yang baik Karena salah satu kuncinya disini adalah komunikasi Ketika kita jarang berkomunikasi Tentu akan menjauh dan akan hilang Lama-lama nilai komitmen dan kesepakatan Yang sudah kita sepakat di bersama Terima kasih telah menonton Terima kasih.